Terima kasih Apa yang dimaksud sebetulnya Dengan hadis itu Kalau dari segi teksnya Bisa ditafsirkan Dengan dua makna Kebersihan bagian dari iman Itu populer Yang kedua Kebersihan adalah Manifestasi dari iman Jadi kalau Anda tidak bersih Kurang bersih Sangat bersih Itulah manifestasi kualitas keimanan Anda Kalau kita berkata bagian Dari iman ada hadis Yang menyatakan begini Iman itu 60 Sekian cabang Salah satu cabangnya Adalah Upaya Membersihkan kotoran dan gangguan Di jalan raya Jadi itu bagian Dari iman Kalau tidak ada kebersihan Upaya membersihkan Kotoran lahir Gangguan lahir di jalan Berarti imannya kuat Kalau kita berkata Dia manifestasi iman Maka Yang dimaksud dengan manifestasi iman ini Puncaknya Adalah mengakui Keesahan Allah Itu puncak iman Itu sebabnya Sejak dini Itu populerkan wahyu pertama Ikhra Wahyu kedua itu apa? Apa itu? Orang tidak banyak tahu Ada yang berkata Wahyu kedua itu Ya yuhal mudasir Di situ Ada perintah Kebersihan lahir dan batin Ya yuhal mudasir Bangkitlah untuk memberikan Peringatan Warabbakafakabbir Agungkanlah Tuhanmu Wasiyabakafatakhir Pakaianmu bersihkan Wahyu kedua Sudah sejak semuanya Warujtafahjur Tinggalkan semua Kekotoran batin Jadi Sejak dini Kalau kita berkata itu Wahyu kedua Ada yang berkata Wahyu ketiga Anyway Sejak dini Sudah diharuskan Kebersihan Lahir dan batin Dan itu Seselalu sepaket Sepasang Lahir dan batin Lahir dan batin Kalau dia hanya Bahkan ada yang lebih jelas Sepaketnya Itu di dalam Al-Quran Allah ada menyebut Sekian banyak orang Yang memiliki Sifat-sifat tertentu Misalnya dikatakan Wallahu yuhibbul muttaqin Allah senang orang bertakwa Senang orang bersabar Senang orang Muttaqin Sobirin Senang orang bertawakat Ada salah satunya Yuhibbul muttaqhiri Yuhibbul at-tawabin wal muttaqhiri Allah senang kepada orang Yang bertawabat Dalam arti Membersihkan hatinya Dan senang kepada orang Yang bersihkan badannya Itu ayat turun Karena ketika itu Ketika itu kan orang Membersihkan dari Dari kotoran batin Dengan batu Setinjak dengan batu Tapi mereka ini Kelompok orang waktu itu Sudah mengambil inisiatif Bersihkan dengan air Maka turun air Tuhan senang Orang yang membersihkan Telah buang air besar Dengan air Karena air lebih bersih Daripada batu Jadi sejak semula Itu kebersihan Lahir dan batin Sayangnya kita hanya Biasa membersihkan Lahir ya Batinnya kurang bersih Dan kalau kita bicara Kebersihan Kebersihan batin Apa kotoran yang paling sering Ada di Di batin kita Itu yang paling Ditekankan itu Mempersekutukan Allah Mempersekutukan Allah Itu ada yang Sangat besar Ada yang kecil Yang kecil itu yang Paling sering terjadi Mau dipuji Ria Ya kan Kotoran yang dalam hati Iri hati Kotoran dalam hati Keangkuhan Ya kan Itu semuanya Amarah berlebihan Itu kotoran dalam hati Kotoran dalam hati Abiku kalau konteksnya Kebersihan lahir Di masa pandemi Itu kan salah satu Yang kemudian sekarang Digalakkan terus Sering-sering cuci tangan Kemudian Kalau tidak bisa Ketemu air dan sabun Menggunakan hand sanitizer Dan sebagainya Ada banyak kemudian Yang bertanya Hand sanitizer itu kan Mengandung alkohol Ada pendapat yang Berbeda-beda Wah tidak boleh itu Karena ada alkoholnya Itu alkohol termasuk Najis dan sebagainya Bagaimana Abiku? Memang Mayoritas ulama Berkata bahwa Bahkan mungkin semua ulama Berkata bahwa Alkohol itu najis Hanya kita mau lihat Apakah dia alkohol Murni Apakah dia sudah Bercampur dengan yang lain Ulama-ulama Berkata yang ini Bahwa Kalau dia sudah Bercampur dengan yang lain Sehingga dia tidak Dinamai lagi alkohol Atau unsur-unsurnya Yang alkohol itu Sudah sangat sedikit Apalagi alkohol kan itu Menguap Maka itu sudah boleh Itu yang Itu yang Di Farfum Ada yang sangat ketat Tidak mau pakai Farfumnya Tapi Mayoritas ulama Dewasa ini Melihat bahwa Hand sanitizer itu Walaupun ada alkoholnya Tapi itu Karena sudah berubah zatnya Karena sudah berubah zatnya Tidak lagi menjadi alkohol Jadi itu diperbolehkan Jadi itu Dan Dan Wudu Berwudu Kita berwudu Lima kali sehari minimal Itu juga bagian dari Bagaimana Agama menginginkan kita Untuk terus bersuci Terus bersuci Bahkan bukan hanya Sebenarnya agama Menganjurkan Kalau dapat Sepanjang hari Dalam keadaan berwudu Ya Jadi Mandi pagi berwudu lah Ke kantor Itu Agama menganjurkan Setiap mau sholat berwudu Walaupun sholat sunnah Berwudu Ya kan Jadi Wudu itu Salah satu Cara agama ini Untuk mengajar kita Bersih Dan selalu tampil Bersih Karena sekali lagi Itu yang dicintai Allah Itu yang paling Itu yang dicintai Allah Hanya Kalau Habi Tidak salah Hanya Tujuh kelompok Yang disebutnya Allah mencintai orang-orang Yang berjuang Di jalan Allah Dalam satu kesatuan Itu yang dicintainya Mau dicintai Allah Selalulah bersih Tawab Bersihkan hati Mutatahirin Bersihkan lahir Bersihkan lahir Dan bersihkan hati Amin Semoga kita Termasuk dalam golongan Orang-orang yang Selalu dicintai Allah Amin Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan Jangan lupa berwudu Sebentar lagi kita sholat maghrib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih teman-teman